Karena EISG adalah kompas kita ya, jadi first thing I want to do tonight is to see, to let you know, gimana sih keadaan indeks kita apakah indeks kita ini dalam keadaan yang bagus sekarang, apakah sudah masih bahaya dan sebagainya oke, seperti yang kalian lihat disini, indeks kita itu mulai rebound ya, karena adanya masuknya asing ya, asing dan beberapa mungkin pension fund dari lokal jadi mungkin juga pemerintah mengajukan BUMN membantu ya, dana-dana pensiun dan sebagainya sehingga terlihat sejak 21 Mei sejak sini itu terjadi inflow, walaupun sempat disini ada gocekannya disini ya ada gocekan lagi disini, tapi tidak lama gocekannya akhirnya kembali naik lagi disini inflownya dan terlihat juga dari kita punya indeks indeks kita mulai melengkung ke atas ya katanya tanda-tanda rebound nah semakin tanggal 13 semakin mendekati tanggal 13 disini semakin mulai kemarin sempat saya FCC di channel bahwa ada siklus-siklus tertentu jadi ada siklus-siklus tertentu ini siklusnya disini kalau gak salah ya jadi ada mostly ini siklusnya negatif karena dia turun terus tapi disini mustinya ada perlawanan jadi karena tekanannya berkurang potensi kita punya indeks untuk melakukan perlawanan lebih gampang dibanding bulan-bulan yang ini ya jadi memang siklus-siklusnya ini ini siklus down ini siklus down 2 bulan ini adalah siklus down disini dan disini dan disini adalah siklus down ya sorry, sorry yang terakhir bisa dibalikin ya oke siklus down-nya ini akan selesai di ya, kayak gini lagi kira ya jadi siklus down, siklus down dan ada kemungkinan disini siklus up ya siklus up ini sehingga kita punya IASG ini ada potensi perlawanan karena tekanan dari tekanan dari hitungan price and cycle atau hitungan tentang astrofinance jadi saya mendalamin astrofinance ya apa itu astrofinance? selamat menikmati jadi dengan menggunakan astrofinance saya bisa melacak price and cycle kenapa ilmu ini penting? menurut saya karena dengan ilmu ini saya bisa mengatur mengatur portfolio money management jadi dalam keadaan tekanan-tekanan cycle saya biasanya bermain lebih safe lebih konservatif saya biasanya juga tidak terlalu gegaba untuk bermain dengan peluru yang penuh lah ibaratnya ya tetapi dalam cycle-cycle positif saya akan lebih berani jadi intinya ada intinya ada rem dan ada gas tergantung cycle tidak penggunaan porsi portfolio saya akan disesuaikan dengan siklus siklus tersebut oke sampai sini apa tadi telepon suaranya kesana beres lepon kok voice login login aja logout lagi login aja ya ofet astronasi gemak oh beda ini bukan astronasi ilmunya berbeda dalam malacak oke astronasi ini ilmunya namanya astrovesting diciptakan oleh siapa diciptakan oleh saya astrovesting itu ciptaan saya jadi saya sudah membanding-bandingkan dengan beberapa kompetitor yang similar yang mirip ternyata tingkat akurasinya kurang ya dibanding astrovesting jadi tingkat akurasinya cukup oke dalam melacak pergerakan indeks jadi pergerakan JKSE atau komposite sangat mirip dengan astrovesting jadi astrovesting astroastronasi itu kalau ngomongin indeks ngomongin sikus-sikus indeks JKSE dan sebagainya saya lihat cukup head to head dalam artian cukup akurat ya nah di sisi lain penghitungan komoditas ataupun saham ternyata jauh lebih canggih astrovesting karena dari komparasi-komparasi saya lihat astrovesting lebih mendekatin outcome-nya forecast-nya jadi misalnya kompetitor lain forecast 10 saham misalnya ya dan ini siklus naik siklus turun ini siklus naik siklus turun oke jadi setelah saya compare ternyata misalnya 10 itu dari astrovesting ternyata bisa melacak 8 dengan keakuratannya yang cukup mengagumkan jadi 10-8 bijinya masuk semua forecast-nya sedangkan dari kompetitor saya tidak mau nyebutkan kompetitornya namanya dan sebagainya tapi ternyata meleset banyak sekali hampir mungkin cuma akurasinya 40% jadi kalau head-to-head dengan astrovesting mungkin kompetitor lain secara forecast index atau pergerakan index harga gabungan itu cukup akurat saya kasih jempol soal itu karena saya juga sama gitu pas saya ngomong up dia up pas saya ngomong down dia down ternyata kompetitor juga bilang dia begitu jadi saya cukup kagum tapi ternyata setelah saya lihat di penghitungan emiten atau lebih khusus atau lebih spesial ternyata banyak melesetnya ya jadi ilmu ini pun masih dalam pengembangan jadi mohon sabar sekarang saya lagi belajar nah ini salah satu ilmu yang terakhir yang saya mau bereskan jadi setelah ilmu ini saya bereskan dulu saya belajar quantitative trading system belajar bikin trading system bikin bandarmologi sistem yang seperti ini gitu ya seperti oke seperti ini sistemnya menggunakan ya seperti ini lagi kira ya nah ini sistem quantitative trading system ya ini sudah saya selesaikan jadi PR saya berikutnya lebih ke astrovesting ya jadi astrovesting itu adalah my next project dan saya harus fokus disananya saya harus fokus oke nah balik-balik lagi karena saya menghitung kemarin siklusnya ESP sudah mendekati akhir siklus pelemahannya maka saya sudah sempat mengivokan di berbagai room bahwa siap-siap kita mungkin ada kemungkinan kita bisa melakukan sell on strength video monitor tidak kelihatan kenapa yang lain bisa lihat saya punya layar sekarang bisa lihat layar saya apa oke mungkin si Fet belum mandi kali ya oke kita lanjut lagi ya nah jadi ini trading sistem menggunakan kuantitatif yaitu dia masuk kalau ada tanda-tanda bandarmologinya naik dan ada breakout-breakout level-level yang penting sama dengan keluarnya kalau dia ada breakout-breakout level penting dan mulai ada tanda-tanda smart money outflow breakout breakdown ini breakdown dan ada outflow maka dia akan mengeluarkan signal sell sama seperti ini dia ada mulai masuk lagi smart money dari sini kelihatan ada lengkungan nah ini smart money-nya udah masuk dan ini ada breakout lengkungan lagi di sini ada breakout level-level penting sehingga dia memberikan signal seperti inilah namanya kuant kuant atau kuantitatif trading sistem nah ini sudah saya bereskan sehingga saya melanjutkan ke GMT GMT itu adalah my next project dan saya harus berhasil karena saya juga sama seperti kalian saya ingin melakukan compounding aset sehingga saya bisa melipat gandakan aset sehingga bisa pensiun lebih dini bisa membiayai pendidikan anak dan sebagainya jadi sama sebenarnya tujuan kita itu sama cuman sedikit berbeda sedikit nyeleneh ilmunya yang bagian astrofinance karena astrofinance ciptaan saya sendiri dengan nama QMT atau astrovesting apa itu QMT selamat menikmati Oke, Kwan Metafysical and Transcendence, itu QMT ya Jadi Kwan ini lebih ke ilmu bumi Menggunakan BBK, contohnya, atau menggunakan cara, atau menggunakan GIF Semuanya di area situ ya Metafisik, karena ada unsur bioenergi yang bermain di medan energi saya Sehingga ini ada hubungannya sama metafisika Jadi metafisika itu yang berhubungan sama cakra, aura, shield, grounding Oke, nah yang bagian Transcendence ini artinya adalah beyond ordinary Oke, di luar nalar pemikiran umum Oke, itu Transcendence ya Jadi Astrovesting itu sebenarnya, sebenarnya ada Vestingnya Vestingnya jadi sebenarnya investasi yang menggunakan siklus-siklus Astrologi Dalam jangka waktu yang panjang Kenapa namanya Vesting, bukan Astro Trading Karena saya malas gitu ya, saya malas untuk bermain tech talk Bisa, bisa dipakai itu tech talk Misalnya, contohnya hari ini, ingko naik saya sudah tahu Kemarin saya melakukan, kalau kalian melihat di jam-jam Jam berapa? Jam 15.47, 15.48, hampir penutupan ya Kemarin hampir penutupan, si ingko nya di jorokin kan Kalian lihat di jorokin kemarin ke 39.70, 39.80, di jorokin Saya melihat, wah ini di jorokin, apa saya masuk aja ya Tapi saya mau tahu dulu gitu, ingko gimana gitu besoknya Setelah saya buka peta-petanya QMT Ternyata ingko hari ini skornya cukup tinggi ya, skornya 8 Karena skornya 8, maka saya berani kemarin melakukan buying di detik-detik terakhir ya Jadi kemarin saya mengkerek, jadi yang bikin ingko naik kemarin itu saya ya sebenarnya Dari 39.80, 39.70, itu saya yang kerek sampai ke berapa? 4.020 ya Jadi saya yang mengkerek sampai 4.020 dengan keyakinan bahwa skor hari ini bagus Jadi skor QMT-nya, skor Astro Fasting-nya bagus sekali Average nggak bagus lagi dong, iya nggak, 3.33-nya hilang udah hand Tapi saya nggak banyak kok kemarin Saya sebenarnya cuma nggak mau dia berubah warna dari hijau ke merah ya Jadi kemarin saya pastiin dia warna hijau Dan ternyata hari ini dibanting lagi ke bawah Nah, cuma saya masih tidur Saya pas dibanting tadi, saya masih tidur Ah, si Ghost Rider-nya tidur Jadi kalau tadi saya bangun, tentunya Astro Fasting-nya bilang skornya tinggi Mungkin pas dijorokin tadi saya masuk lagi dengan jumlah yang lebih besar lagi Jadi berhubungan saya orangnya nyantai banget Dan baru bangun dan sebagainya Pas saya lihat sudah naik lagi ikunya Bukan di bawah lagi, angkanya udah di atas Itu sekilas tentang QMT Jadi bisa dipakai loh, bisa dipakai untuk short trading ya Bisa untuk lihat, besok mau scalping apa Tekniknya sebenarnya gampang Sebenarnya tekniknya gampang Cari saham yang dijorokin hari ini Misalnya dijorokin 6% atau 7% Terus kita lihat peta QMT dan kita lihat skornya tinggi nggak besoknya Kalau skornya tinggi, pada saat jam 3-an, jam 4-an itu Pada saat dia minus lumayan, minus 7%, minus 6% Maka kita masuk gitu, pada saat dia berdarah-darah Dan QMT akurasinya cukup bagus Sehingga hari ini terlihat ginkonya naik Dan kemungkinan juga, saya nggak tahu kenapa Dalam beberapa saat ke depan juga cukup bagus masih dia punya siklusnya ya Oke, nah itu tidak tahu loh QMT tidak tahu akan ada yang namanya forecast dari, apa namanya, Deutsche Bank ya Tadi Deutsche Bank mengeluarkan forecast bahwa harga nickel itu akan naik perlahan sampai akhir tahun Diringin dengan jumlah stock warehouse yang semakin depleted Depleted itu maksudnya semakin kekurangan ya Semakin jarang Nah, jadi itu nggak ada, saya nggak tahu Kan baru hari ini itu keluar Sedangkan QMT kemarin mengomongin bahwa skornya 8 Saya nggak tahu apa itu 8, itu penyebabnya jadi angka 8 itu apa Ternyata memang hari ini ada berita-berita positif Sehingga mengkerek dia naik cukup tinggi ya Itu sekilas tentang QMT Nah, kita bahas lagi ke indeks kita Nah, jadi indeks kita ini dalam keadaan menurut saya cukup oke ya Karena dari segi inflow ya Jadi dari segi inflow saya melihat Kalau dari sini kan kebanyakan merah-merah semua ya Kebanyakan merah-merah semua Nah, dari sisi sini sudah terlihat adanya inflow Kelihatan dari ini membuat lower higher low ya Jadi di sini ada higher low-nya Jadi apa artinya walaupun dia sempat turun tapi dia naik lagi Artinya inflow Inflow dari mana? Inflow ini bisa dari asing ya Bisa dari lokal, bisa dari asing Nah, kenapa mereka masuk? Ada kemungkinan ini sudah mulai terbatas atau jenuh Jadi pergerakan indeks keturun itu dijorok-jorokin terus Dari kemarin-kemarin lumayan jenuh sudah sampai daerah sini ya Jadi ada kemungkinan Namanya lagi karena siklusnya mulai positif Maka tekanan terhadap indeks akan semakin berkurang Nah, perlawanan indeks terhadap tekanan yang berkurang semakin bagus Karena kalau tadinya Kalau tadinya tuh di atas kepala kita tuh marmer Tadi misalnya kalau tadinya ini ke atas kepala kita marmer Ternyata sekarang di atas kepala kita adalah kertas Tentunya kalau kita kepalanya nyundul ke marmer agak berat untuk naikin kepala kita kan Tapi kalau menggunakan kertas kepala kita akan lebih mudah nyundul Jadi secara probabilitas indeks kita ada kemungkinan bisa bermain Atau mulai rally ke atas ya Nah, gunakan kesempatan ini untuk menacak sektoral-sektoral apa yang bermain Jadi pada saat indeks kita mau balik arah gini Jangan terlalu mincer saham-saham yang gorengan ya Kalian lihat sendiri dari BBK sendiri Itu banyak saham-saham yang ibaratnya lumayan blue chip ya Contohnya INDF, Telkom, contohnya ya BBRI Nah, itu semuanya yang blue chip Jadi pada saat indeks kita mau mulai melawan balik arah Tolong list saham yang akan dibeli itu disesuaikan Nah, kalau misalnya lagi downtrend, lagi jelek-jelek ini Ya, apa-apa gitu untuk ngincer-ngincer saham-saham yang gorengan Yang semi nggak jelas Tapi kalau pada saat dia sudah mulai membaik indeks kita Fokuslah yang baik Contohnya sektor finance Karena sektor finance mulai bangkit juga kan BBRI, BBCA, dan sebagainya Karena KMT-nya, Endra Aku nggak ngerti lah KMT-nya KMT-nya melacak bandarnya bukan melacak nikelnya kali Oke, jadi sudah ngerti ya tadi ya yang saya bilang Kalian punya pilihan-pilihan saham pun tolong disesuaikan Karena kalau indeksnya bangkit, banyaklah yang bermain-main contohnya blue chip gitu ya Contohnya ini, contohnya Indofood Ya, Unilever Lihat Unilever seksi banget tuh Contohnya lagi, apa misalnya BBRI BBRI masih oke ya, masih ada inflow sedikit tapi masih minor ya Apalagi Yang saya lihat dulu masih mulai bermain Saham-saham besar ya BBNI coba kita lihat BBNI belum ya, BBNI belum banyak inflow ya Jasa marga tuh, jasa marga tapi hari ini ada yang Kopongan dengkulnya ya, langsung take profit dia pada saat sesi 2 Kok nggak dari, mulai dari jam 11an dia Mulai dari jam 11an ada buangan nih Kelihatan makanya harganya turun Jadi ini ada, ada yang mulai take profit disini Kelihatan dari jam 10, jam 11 pagi tadi Terjadi outflow perlahan nih Sehingga ini jam-jaman ya Jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam Tapi secara umum kelihatan ini sudah melengkung Jadi ya harus hati-hati juga ya Apa mungkin bandarnya bandar kere atau bandar yang tengkul kopong Sehingga secara TA bagus kalau dia bermain kembali di atas 4750 ya Jadi ini termasuk warning Kalau besok-besok tidak bermain di atas 4750 Ya harus hati-hati, bisa pasang set loss Bisa melakukan proteksi terhadap modal ya Apalagi masuknya di awal-awal sini Ya ada selisih lumayan lah ini Di berapa persen sini Kalau masuknya di sini Kita ngomong kasarnya masih ada Cuannya 10% ya Jadi aman kan 10% nya Jangan sampai 10% nya juga hilang Capek-capek nunggu Total hilang Itu yang sheet astroline di samping gif kah? Oh enggak Ini, ini, ini Ini dml ini Ini Enggak ada ini Ganti aja namanya ini Ganti dodol aja Enggak ada ini Ini bukan ya Jadi Astrovesting tidak menggunakan tools Tidak menggunakan tools ini ya Tidak menggunakan tools ambibroker Ataupun tidak menggunakan TA Tidak menggunakan FA Bingung kan lu kalian Astrovesting tidak menggunakan FA Tidak menggunakan TA Tidak menggunakan chart Bukan, 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 bukan GNT Oke Oh iya, PTBA mulai seksi ya Kita lihat dulu coba PTBA Nah, ini Ini boleh gitu Maksud gue tuh Index kita tuh IHSG itu Kita lihat di sini Sek moralnya apa yang bermainnya Tadi saya ada bagi enggak ya Belum bagi ya Kemarin Oke Ups Ada yang seksi-seksi tadi Oke Kita lihat ya CC ID XD Kita tunggu Nama juga ya Nah, ini dia Sudah keluar Kalian bisa lihat kan layar saya ya Terlihat memang di sektor-sektor yang cukup menarik Yaitu di sektor property Ya Sektor property Sektor finance Yang menarik Yang menarik Sektor infrastructure Yang menarik Sektor mining Yang menarik Basic sudah mulai bergerak juga Basic dan miscellaneous industry Tapi yang lebih menarik Kalau dia sudah melengkungnya Agak ke sini ya Atau melengkungin ke sini Ya, kayak gitu Yang trip Jangan dulu Karena dia bergeraknya ke bawah malah Sini dia kan Yang agri juga Kecuali agri masuk lagi ke daerah sini Boleh kalian incer ya Kalau dia masuk ke daerah situ lagi Mau menembus garis ini Kalian boleh incer agri Tapi karena agrinya masih turun ke bawah Kepalanya Yang seperti ini Maka hindari dulu Jadi yang menarik-menarik Property Finance Konsumer lagi kurang bagus juga Karena ke bawah Aranya Jadi fokusnya di infrastructure Nah, ini juga bagus Ya Mining Kalau dia mulai berdekat di sini Ini daerah krusial Kalau dia bisa menembus ini Itu baru menarik sekali Ya Jadi kalau dia sampai sini Tiba-tiba turun lagi Melengkung ke bawah Ya Boleh dihindari dulu ya Nah, yang kalian bisa lihat Layar saya Semuanya bisa lihat layar saya Oke Nah, jadi ini Saya forward dulu ke room Kayaknya sudah belum ya Ke room Smart Trader Channel Channel Smart Trader Aduh Oke, belum ya Nah, saya ketik aja sini Cacing Mologi Rotation Chart God 11 Juli 2018 Indeks mulai kelihatan ada harapan Beberapa sektor Sudah mulai Terlihat 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 Dan Mau Outperform Finance Finance Property Infrastructure And Mining Watch Miss Watch Miss Industry Basic Industry Watch closely Siapa tahu Oke Chart Indeks terbaru Saya pasang aja Di sini Dengan analisanya Selamat menikin Selamat menikin Selamat menikin Selamat menikin Sebenci Selamat menikin selamat menikmati oke saya sudah kasih info di channel nah kalian yang nyangkut yang posisi fotonya berdarah gunakan kesempatan ini untuk melakukan averaging atau melakukan memilih saham-saham yang berpotensi sehingga pada saat setelah siklusnya selesai mungkin 2-3 minggu kalian bisa mengurangi pendarahan-pendarahannya oke siapa sih mau berdarah-darah jadi dikurangi pendarahannya oke oke saya melakukan melacak beberapa oke saya melacak mana sih hmm ini dia saya melacak sektor tadi finance kita lihat di finance yang mana yang paling seksi di finance kita lihat oke tunggu dia selesai dulu ya BBKB ada tanda-tanda tapi masih sangat lemah kita skip aja dulu ya BBRI sudah ada tanda-tanda juga dan ini lebih bagus daripada BBKB tadi ya BBRI mungkin di atas sedikit di atas BBKB chance-nya untuk naik BDMN BDMN juga masih saya lihat belum terlalu serius ya dan yang paling menang artinya BBCA ya BBCA terlihat dari sini sudah mulai ada akumulasi mulai dari sini ya dari sini mulai dari sini jadi kalau kita lihat digedein kita gedein aja ya atau lihat gedein tuh lihat di sini ada higher high higher low higher high higher low higher high sempat di dalam lagi tapi kalau di secara umum ini masih menajak ke atas ya ini masih menajak ke atas artinya ada inflow jadi saya anggap ini yang paling oke lah yang paling oke adalah BBCA oke bang permata kita lihat BNLI ya BNGA atau apa BNGA BNGA kurang BNLI kurangnya masih kurang yang lainnya tadi ya sektor finance cuma BBCA yang cukup menarik mari kita lanjut lagi ke sektor infrastructs infrastructs kita lihat yang kira-kira menarik oke kok langsung lagi nyanyi di bunuh di ikut haha dodol oke oke inilah infrastructs infrastructs ISAT 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 ini kayaknya kalau saya lihat bandarmologinya turun gak ini ya nurut kok dari sininya naik turun naik turun naik turun artinya memang kemarin ada yang ngumpulin ya ini namanya markdown with accumulation markdown with accumulation jadi ISAT ini sayangannya telkom ya oke kita lihat ya seperti yang saya bayangkan ada signal gift disini ya karena nge-breakout ini level ini di-breakout level berapa sih itu yang di-breakout oke level ini di-breakout adalah level 3270 jadi di atas 3270 signal gift saya menunjukkan bahwa ini boleh dilihat gitu tapi ini kurang liquid ya masih ya ini masih 44M lebih kalau 4M lebih ini kurang liquid termasuk bisa masuknya gak gede-gede banget lah kalau satu kampung masuk memang bisa bandarnya bisa ngamuk juga bandarnya bisa ngamuk jadi kita lihat lagi ada yang lebih seksi gak telkom wah telkom super seksi tapi telkom saya udah mulai ngomong daerah sini ya jadi sempat kemarin di channel saya ada gambarin memberikan memberikan nah kayak gini lah kira kita ulang lagi nah kayak gini ya ada inverted high shoulder dan dia udah nge-breakout disini jadi sebenarnya sudah cukup ketinggalan ya kalau kalian mau resikonya lebih tinggi kalau ikut writing sekarang artinya apa artinya ini sekitar berapa persen sudah ketinggalan 6 persen setengah ya tapi ini yang paling seksi di infrastruct kita lihat lagi apakah apakah friend friend ini kurang menarik karena ada distribusi ya yang terakhirnya jadi ada distribusi kita lihat lagi apakah besok distribusi lagi apa enggak tapi ini cukup kurang seksi jadinya karena ini distribusi ya kalau ada tanda kotak ini artinya distribusi jadi telekom lah pemenangnya di sektor infrastruct kita lanjut lagi sektor mining tadi kan saya tulis di channel apa mining apa lagi lupa gue udah 4 ya kalau gak salah finance property oh property yang belum ya habis ini kita property mari kita lihat dulu di mining weh mining banyak banget yang terlacak di sini oleh engine-nya adalah Antam Elsa Inko ITMG Medco PTBA Adro mari kita lihat yang paling seksi apa ya Antam kita lihat dulu Antam sebenarnya belum terlalu seksi kenapa karena badannya baru terlihat serius sehari ini ya ini harus kita lihat lagi besok-besok apakah lanjut ijo-ijo-nya lebih konsisten ngumpulinnya apa enggak ini yang dua hari sebelumnya aja tipis-tipis banget jadi saya anggap ini masih speculative buy bagi saya Antam ini termasuk speculative buy karena resikonya masih tinggi kenapa takutnya badannya balik arah tapi kalau badannya udah masuk banyak kemungkinan bisa dikerek Antam corek dulu Elsa Elsa juga corek karena belum ada badan yang serius masuk saya anggap ini badannya masih belum serius kalau liatkan serius apa enggak serius ini dari sini ya ini kan kalau meluncur ke bawah terus ya kalau serius biasanya dia gini tiba-tiba agak kayak gini nah ini serius ya oke jadi ini juga corek ya saya corek dulu sementara Ingko Ingko sebenarnya akumulasinya cukup lama belum ada distribusi sejak April jadi sejak April Ingko itu enggak ada distribusi jadi masuknya pun ada distribusi sedikit di sini di sini ini masuknya sebenarnya area sini ya kalau mau masuk sekarang memang resikonya agak tinggi ya atau masuknya di sini lagi di daerah sini karena ini mulai ijo-ijo lagi di sini ya nah jadi Ingko hari terakhir lumayan menarik kenapa? karena akumulasinya cukup di atas rata-rata tapi dia sudah akumulasi sejak bulan April jadi sebenarnya kalau di ngomong kasarnya itu dia sejak sejak di sini inflow terus gitu ya sejak di sini ada inflow terus jadi seiring inflow tentunya harga juga naik kalau di outflow baru turun ya kalau mau lihat outflow yang di sini ini outflow nah ini outflow kelihatan kan kalau outflow harga lebih cenderung turun karena gajahnya lagi keluar ya kalau inflow atau bandar yang masuk tentunya harganya lebih ngikutin ke sana gitu ya oke jadi ini sebenarnya barang lama ya cuman siapa sih yang mengang ingko di sini ada yang bisa bilang siapa yang mengang ingko gak ada yang mengang ingko ya dari 60 orang aduh dengkul kopongan si Feby dengkulnya kopong ini Eric mana ya Eric S-O-F-M atau Eric mana nih nama Eric pasaran banget sih ini foundernya S-O-F-M atau bukan sih Eric kayak orang jualan di pasar aja jualan beli sehari oke saya kasih tau ya ingko ini kalau dilihat dari hourly nya akumulasinya lumayan serius ya jadi akumulasi 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 cuman ada buangan dikit disini ada yang si Feby lah kayak orang-orang kayak si Feby jiper jiper banting nah ini ada lagi berikutnya jam-jam berikutnya masih akumulasi bahkan sampai penutupan pun masih akumulasi sehingga terlihat ininya menanjak begini jadi ingko ini belum ada buangan ya bandarnya masih di dalam jadi gak usah takut dulu gitu gak usah mudah cek-ocek dulu gitu bisa aja besok lanjut lagi dia 10% semoga lanjut 10% oke itu kabar gembiranya tentang ingko kita lanjut lagi kalau dikasih seksi ini sebenarnya seksi tapi karena ini udah panjang dari sini mulanya saya anggap resikonya cukup tinggi ya kita lihat ETMG nah ETMG ini lumayan ya bisa masuk level seksi ini ya ini bisa masuk level seksi jadi ETMG Medco kita lihat Medco belum tapi sudah mulai ada tanda-tanda tapi belum menarik PTBA PTBA menarik ADRO kurang juga jadi yang seksi adalah ETMG dan PTBA ya khusus di bagian mining ETMG dan PTBA ingko sebenarnya seksi juga tapi karena sudah naiknya banyak dari bulan April ya mungkin masih bisa naik gitu ya cuman kalau saya kan selalu menyarankan yang baru-baru mulai gitu kalau kayak Telkom kan sudah jalannya panjang gitu kan oke saya ngomong aja lah ingko ETMG dan PTBA ya yang lumayan seksi ingko ETMG dan PTBA lanjut lagi ke property mari kita lihat di property yang mana yang seksi kita scan dulu ya ini si Fed ini masih ada gak di si Fed Fed masih masih online gak kamu wih ada yang ngasih ada yang ngasih target tuh 28-29 ribu ETMG masih ya belum tidur ya Fed dengerin suara saya belum ngantuk oke mari kita lihat ya property yang mana yang menarik BSDE menarik nih 2 hari berturut akumulasi di atas rata-rata jadi ada momentumnya sudah mulai bergerak BSDE masuk level seksi ini LCGP ini apa ini LCGP ini saham gak jelas nih oke kita lanjut aja yang lain ya LPGK nah LPGK juga menarik jadi sudah 2 ya BSDE dan LPGK LPKR sudah terlalu panjang naiknya udah dari sini terlihat tapi kalau mau masuk kayaknya masih bisa dapat ini ya berapa persen gitu ya jadi tapi sebenarnya masuknya di area sini tapi kayaknya masih ada masih ada spare lah gitu ya RBMS kayaknya arah hari ini ya nah arah nih nah terlihat kan inflownya si bandarnya masuk kelihatan hijaunya aja atas rata-rata dan ini mulai melengkung kalau kalian lihat di perbesar pasti kelihatan melengkungnya lebih kelihatan serius ya mari kita lihat oke lah bagusnya kuningnya mesti melewati abu-abu ini atau biru ini jadi masih masih walaupun atas rata-rata tapi belum trend bandarmologinya ini trend bandarmologinya belum terlihat serius banget ya nah ini kita lanjut lagi tapi ini boleh dilihat siapa tau besok lanjut lagi arah ACST ini juga kurang liquid ya saham ini juga kurang liquid jadi yang bagus tadi apa BSDE dan LPCK ya jadi untuk properti BSDE dan LPCK BSDE dan LPCK yang menarik oke lanjut ya tadi saya ada ngetik you want to watch closely missionless industry and basic industry watch closely artinya boleh kita coba-coba scan basic industry mari kita share lagi basic industry oke mari kita lihat sudah selesai belum kok udah fast way ikai kurang menarik masih ya walaupun kelihatan badarmologinya mulai oke tapi saya lihat ini bagusnya ini bagusnya nge-breakout ini dulu ya nah kayak gini nih jadi kalau dia nge-breakout di atas itu baru menarik ya kalau dia-breakout di atas ini ini baru menarik jadi so far dia masih ketahan ya sekali ketahan dua kali ketahan tiga kali ketahan nah ini breakout kalau breakout ya lumayan gitu jadi secara badarmologi sudah ada pergerakan ada tanda-tanda inflow kelihatan dari sini bikin higher high higher low jadi ada tapi saya maunya ini breakout dulu ya jadi harus nunggu di breakout baru boleh dipertimbangkan jadi mana lagi nih selain nikai tadi apalagi muncul INKP ya INKP wih seksi bo INKP ini hmm satu ini INKP ini kalau saya lihat ya mulai melakukan ke wave 5 nya ini kalau lihat saya gak begitu jago saya lihat wave sih sebenarnya satu dua tiga empat lima ya jadi satu dua tiga empat lima lima nya belum tau ya dimana ya tapi ini di wave 5 ya mustinya oke jadi menarik sekali ini sebenarnya bisa lihat dari sininya ya breakout ini sudah bisa dilihat sebenarnya eee sebentar ya jadi sebenarnya INKP ini sudah mulai menarik setelah nge-breakout ini ya nah itu dia jadi breakout di candle itu ini candle inilah yang melanjutkan ke wave 5 ya dan secara bandermologi juga seksi jadi menurut saya ini termasuk seksi juga ya oke jadi secara bandermologi ada pelanjutan lagi dan hari ini di atas rata-rata dia punya akupulasi nah kita lanjut lagi kita cari yang paling seksi aja ya JPFA ini sudah sama kayak INKU tadi ya kalian lihat inflownya dari sini nih jadi JPFA ini sudah sebenarnya kalau ngikut bandermologi inflownya dari sini maka dari sini harganya ikut jadi holdnya sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan mau gak kalian nge-hold 9 bulan coba saya lihat dapatnya berapa nih 9 bulan dengan 47% anggap aja 50% 50% dibagi 9 bulan mau gak kalian 5,5% per bulan FED om FED om FED mau gak om FED saya yakin dia pasti mau 5,5% per bulan mau gak FED mau dong roda ini anak minta yang diluas scanner roda 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 ini sudah ada inflow dari mana nih dari sini nih dari harga 172 ya sudah ada inflow dari 172 dari sini nih ini cukup tidak liquid ya tapi kalau lihat dari bandermologinya dia sudah mulai ada akumulasi di daerah sini artinya Desember ini sudah mulai di 172 sudah ada inflow kelihatan dari inflownya naik terus ya kalau mau ada merah-merah tapi secara overall dia inflow dikumpulin terus oleh bandar jadi harganya dari 172 tapi sekarang harganya sudah 505 ya gitu aja fat artinya ya gak tau nih fair value-nya berapa kalau fair value-nya 1000 ya mungkin masih menarik tapi ini khusus orang yang sabar punya ya yang masuk masuk ke dadang bisa keluar gak bisa ini oke ini kok membahas di luar dari scanner ini ya ini ada ini ya apa namanya stock split ya top ada stock split gak dia oke menarik ini si tops cukup menarik ya kelihatannya cukup menarik ini sama apa sih tops ini ini dari sini mulai bandar yang ngumpul ini harga 780 790-an sekarang udah naik disini ya ini cukup menarik oke tapi kita lanjut lagi ke SMGR oke lah inilah pemenang kita hari ini SMGR ya di bagian apa nih di bagian property ya ini property apa ini oh basic ya plus WSB ini kayaknya gak bisa dilihat dari bandermologi jadi saya pilih cuma satu ya terseksi di basic industry adalah SMGR kita lanjut ke misilinus industry mari kita lihat misilinus industry itu apa yang menarik INDR INDR mulai ada tanda-tanda influ dua hari tapi belum cukup serius ya karena ini belum cukup serius baru tanda-tanda minor accumulation maka saya skip dulu ya secara EFA ini mungkin bagus sekali tapi secara bandermologinya masih ada baru tanda-tanda awal dan lanjut ke SRIL SRIL ini sebenarnya sudah akumulasi lumayan lama nih dari April ya tapi harga sideway-sideway aja jadi kalau saya lihat SRIL ini tunggu dia sudah bermain di level atas ini ya jadi kalau dia sudah bermain di atas level ini baru menarik secara TA ya jadi kalau dia menjembus ini ya kayak gitu lah jadi sementara SRIL walaupun bandermologinya oke tapi secara harga belum menarik ya secara harga belum menarik dan lastly kita lihat AC dan inilah kayaknya pemenang kita walaupun dia belum merubah trendnya tapi AC boleh dimulai di incer-incer ya kelihatannya karena dia adalah sektor missionaries dustingnya yang paling gede oke hari ini dia kena 4,3% kita lihat besok apakah ada akumulasi juga yang serius jadi ini semi-seksi lah udah semi-seksi AC hoki kok hoki 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 ini kan FA nya bagus cuma gak mahal nah ini hoki ini masih oke karena di atas gift line jadi secara TA masih oke secara bandermologi saya gak ngerti ini dikumpulin terus ini dari November 2018 jadi November dikumpulin terus sampai sekarang ya dari harga berapa itu dari harga 300an harganya sekarang sudah berubah jadi 800an hampir 2 kali lewat ya ya jadi ini tuker-tukeran ini kayaknya ini tapi secara FA oke oke secara FA oke cuma saya gak mau masuk kecuali ada diskonnya yang besar yang misalnya ini jadi harga 400 atau 525 mungkin baru menarik ya 550 nah 550 ini menarik juga level sini kalau sekarang harganya over value secara TA menarik tapi secara FA cukup mahal oke tapi kalau sudah ada barang hold aja selama dia gak turun di bawah gift line 780 masih sexy masih oke tadi saya udah kasih perspektif tentang indeks sudah ngasih lihat sektor-sektoralnya ada pertanyaan guys ini udah lumayan lama ya kita ya monolognya mungkin saya bubarkan 10 menit lagi 10 menit setelah 10 menit kita bubar ya Tram 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 sahamnya si Hendra nih Tram nih Tram ini kalau saya lihat lagi-lagi kita harus pastiin dia yang lewatin daerah sini ya oke nah ini ya Tram secara badan nomologi kayaknya oke tapi bagusnya dia lewat disini dulu ya nah kayak gitu lah dia kira itu lah Tram ini kalau untuk masuk sekarang cukup beresiko siapa tau dia melanjutkan ke area sini dulu baru ke atas jadi naik lagi turun atau gimana jadi intinya tunggu dia breakout dulu yang lebih aman ya atau mengambil disini boleh tapi dengan set loss ketat ya mengambil disini dengan set loss ketat saya gambarin aja biar lebih jelas lihatnya nah kayak gini jadi kalau dia kalian mau ngambil disini boleh atau ngambilnya setelah dia break up disini nah boleh masuk disini ya oke itulah sekilas tentang Tram mudah kan analisa gak susah-susah kok kalian tuh aja yang males melakukan analisa analisa gak gak susah kok mudah cara baca GTS Line GTS Line tuh ya seperti moving average ya seperti moving average biasa aja gitu ya jadi GTS Line tuh sama aja kayak moving average misalnya kita mau masuk di moving average apa misalnya ini SPMA 7 misalnya itu kayak gitu sebenarnya cuman kalau dia bermain di atas itu artinya bulis kalau dia bermain di bawah itu artinya bearish ya nah jadi kalau bermain di bawah ini artinya bearish kalau bermain di atas ini bulis simpelnya kayak gitu ya tentunya telekom sudah naik di atas itu lihat ya dan MA bisa dirubah-rubah juga MA nya kalau mau pakai MA apa misalnya mau pakai MA 15 bisa gitu dirubah jadi GTS Line itu mirip kayak gitu ya GTS Line tuh mirip kayak gitu jadi di atas GTS Line dengan warna blue sky tentunya paling bagus di atas GTS Line dan berwarna blue sky ya di bawah GTS Line dengan berwarna magenta itu yang jelek ya simpelnya gitu oke pertanyaan lagi yang lain Akra Akra ini seksi loh ini masuk ke sektor apa nih Akra nih ini seksi sekali nih Akra nih kalau dilihat kayaknya udah breakout ya kalau dilihat saya lewat ya ya ini breakout ini mestinya ya ini boleh patut kayaknya saya sempat ngomong di channel deh ini boleh di watch ya kenapa karena ini ah inflownya masih bagus ya belum ada pada keluar jadi Akra ini seksi ya Akra seksi boleh di watch out jangan sampai ketinggalan kereta lanjut kamu mau belajar astrofinance mulai dari mana persyaratannya berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati BDPB belum ya belum menarik ya karena ini ada tekukan lagi ke bawah ya aduh apaan ini oh ini ini ada tekukan ke bawah jadi belum, banan mologinya belum menarik ya menarik itu kalau dia sudah mulai nah kayak gitulah ya menariknya kalau dia sudah mulai ke atas ini masih melekuk ke bawah kita gak tau kalau melekuk ke bawah bisa aja dia melekuk ke bawah lagi jadi kalau dia lanjut ke sini ke bawah, ke bawah lagi maka ini juga akan lanjut ke bawah jadi secara banan mologi ini masih meragukan sekali saya masih menjauhin ya model kayak gini oke itulah BTPP loh BTPP gue ada saham ya lupa gue gue ada barang di BTPP dodol NRG dan BKSL NRG belum menarik karena markup with distribution ya KSL sama sempat menarik 2 hari tapi hari ini lanjut dengan distribusi jadi kurang seksi ya kelihatan kayak tadi sama purchase kalau kalian lihat dia punya ini sempat mau naik-naik nah ini yang gue takutinnya tadi yang gue takutinnya tadi itu melangkuk ke bawah ini menuju ke bawah lagi jadi BKSL ya kalau kalau ada barang langsung masih rugi dikit cabut aja lah ya apalagi dia di bawah 108 jadi intinya gini BKSL kalau di atas 108 baru hold ya di atas 108 baru hold nah sekarang posisi harganya 106 jadi lihat besok kalau besok dia gak bisa tembus 108 ke atas ya cari yang lebih seksi lah oke oke guys Imas 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 patut dihindari dulu karena secara bandar masih tidak menarik Pegas hindari dulu karena di bawah gift line dan warna magenta Imas tadi warna apa magenta juga Blue Sky Markup with Distribution saya mainnya di Markup with Accumulation jadi kalau Markup with Distribution saya cukup menghindari dulu ya kalau Pegas ini bukan Markup with Distribution ini memang Distribution dan harganya turun ya apalagi dia turun di bawah harga ini sangat berbahaya sekali ya berapa harga ini kalau dia turun di sini tambah mati dia oke kalau dia turun di bawah 1505 hati-hati ya watch out ya tambah dalam bisa ya ingat 150 1505 ya 1505 hati-hati kalau turun di bawah itu apalagi masih distribusi terus ya ini masih distribusi terus kelihatan dari trend distribusinya sempat agak menarik dikit tapi akhirnya melajukan penurunannya dan ini hello gede banget ini distribusinya ada yang keluar banyak oke itulah sekitar Pegas jadi tidak makanya tidak masuk ke yang sexy ya PT Medco INDF INDF ini secara BRPT Medco Medco ini secara bandarmologi ada mulai tanda-tanda tapi masih minor ya jadi kalau saya lihat dari beberapa bar ini kelihatan memang secara tidak langsung nih buang tampung buang tampung buang tampung tapi ini ada tanda-tanda mulai mau melengkung ke atas ya jadi perhatikan aja dia nah harganya pun belum menarik ya kalau bisa di 940 945 ke atas jadi harganya masih belum menarik juga sekarang tapi boleh di watch out masukin watch list aja ya untuk masuk sekarang belum boleh tapi boleh dilihat lagi tadi ke depan apakah ini lanjut melengkung ke atas dan ini apakah lanjut ke 940 ke atas BRPT BRPT ini masih distribusi singkat saya ya tuh masih distribusi kan jadi masih coret ini guys saya gak mau masuk ini masih coret ya BRPT kurang menarik tidak seksi CBP deal nah CBP ini boleh dipantau ya secara gak langsung sudah mulai awal akhir akhir bulan Juni dari akhir bulan Juni sudah ada inflow ya boleh dipantau karena apa dari bulan Juni akhir ada inflow dan harganya pun sudah perlahan making higher high higher low ya apalagi dia bisa tembus ini bisa lebih menarik lagi ya jadi ini ini lower 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 low ini higher low ini higher low ini gak tau nih ini gak nih higher high gak nih ya bikin higher high dia ya jadi disini terlihat dia mulai bikin higher high juga disini higher high higher high tembus ini baru menarik ya tembus level 9000 ya coba kita lihat level berapa sih itu kalau dia tembus level 9080 ya 9070 oke kalau 9070 dia akan tembus itu maka bikin higher high lagi jadi ini bolehlah di watch out ya masuk ke daftar watch out kenapa? karena inflow dan harga perlahan baik oke kuas kita LPKR LPKR ini secara bandermologi tidak bisa dilacak ya gak tau ya kalau dulu-dulu pas zaman dulu LPKR ini dia kayak gini nih nah kayak gini lah kira harganya turun terus bandernya masuk terus jadi tidak menarik ya nah ini juga mau naik mau turun dia juga ini jadi kalau saya lihat nih seperti ini agak turun terus agak naik terus ini kayaknya tidak bisa dilacak bandermologinya jadi kalau saya sarankan gunakan technical analysis saja tentang LPKR technical analysis ya nah secara technical analysis menarik sih ada potensi menuju ke 480 ya kalau bandermologi tidak bisa dilacak tapi secara TA technical analysis dia ada potensi menuju ke 480 oke itulah LPKR tadi terakhir waskita ya ada yang ngomong waskita tadi hello waskita truck era terakhir ya waskita masih distribusi downtrend belum menarik apalagi sih udah mulai ngantuk nih sudah mulai ngantuk sampai lupa tuh truck era ya truck wah truck aja belum ada nih sahamnya oke truck ini masih belum tahu ya secara bandermologinya ya kayaknya dikumpul-kumpulin dibuang banyak banget terus dikumpul-kumpulin lagi jadi truck ini kalau dia di atas 650 boleh diincir-incir dengan catatan dengan catatan hijau-hijau lagi ya jadi di catatan ininya hijau-hijau lagi kayak gini naik ke atas nih hijau-hijau nya nah ini juga naik ke atas jadi hijau-hijau nya mulai naik ke atas ini ditambah lagi di 650 ke atas jadi 650 ke atas menarik kalau bandermologinya kelihatan sih mau di collecting ulang ya kalau dilihat ini dikerek dibanting terus kayaknya mau dikerek lagi tapi lebih amannya lagi di atas 650 dengan catatan dia membuat akumulasi ibaratnya ini dia membuat akumulasi lagi kuning ini lanjut ke atas ya baru menarik sekilas tentang truck dan saya rasa itu aja semua ya karena ini sudah di luar pembahasan hoki sudah ya hoki tadi udah dibahas hoki sudah dibahas jadi tadi sebenarnya tugas saya cuma mengeksplore sesuai sektoral-sektoralnya saja di luar ini anggap aja ya free bonus lah kita diskusi itulah enaknya itulah enaknya menggunakan FCC Live kadang kita bisa interaktif bertanya tentang saham-saham di luar pembahasan oke guys selamat malam semuanya thank you hari ini telah hadir di FCC Live STC semoga lanjut lagi kita nonton bola final hari ini friends sama englem ya siapa yang pilih friends siapa yang pilih englem oke selamat malam thank you jangan jangan ini ya jangan kapok ya mendengar saya nyanyi ya tadi si Feby denger saya nyanyi dia jangan kapok ntar kita ngobrol lagi ketemu lagi di FCC yang berikutnya sampai jumpa saya bubarkan 3 4 eh 3 4 4 3 2 1 2